Kabupaten Tabanan merupakan salah satu lumbung beras dari Provinsi Bali. Terkait dengan hal itu, untuk memberikan proteksi terhadap kehidupan masyarakat petani di Kabupaten Tabanan, maka sangat diperlukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Bali yang memiliki peran sentral dalam pertanian. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, angka konversi lahan dari lahan pertanian ke non-pertanian kian meningkat. Beberapa wilayah di Tabanan juga sudah tidak bisa lagi dijadikan lahan persawahan untuk menanam padi karena kurangnya debit air. Hal tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap petani dan produksi pangan. Ketua DPRD Tabanan Iketut Suryadi mengatakan, Tabanan perlu program-program maju serta revitalisasi untuk membangkitkan sektor pertanian. Ketut Suryadi juga mengatakan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani diharapkan dapat memberikan manfaat langsung terhadap petani. Saya butuhkan sekarang teman-teman dieksekutif progres buat ini. Jadi Tabanan yang sudah dicap sebagai lumbung beras, sekarang sejatinya kita sudah identifikasi diri sebagai lumbung pangan. Karena kita persiapkan tidak hanya beras. Beras konsen 15 hektare dengan revitalisasi sistem penanian saya yakin cukup dan mampu sepus. Dan besok kita akan ketok palu perda perlindungan petani. Pertama lho di Bali, dan saya sudah hidam-hidamkan dari 3 tahun lho ini, perda perlindungan dan pemberdayaan petani. Saya sudah impikan dari 3 tahun ini dan besok baru kita ketok. Ini ketok, kita bisa direct ini. Melindungi petani, petani tidak boleh rugi. Rohnya ya, petani tidak boleh rugi. Pemerintah boleh rugi. Konsep perlindungan petani dimaksudkan sebagai upaya dalam membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko, harga kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Sedangkan pemberdayaan pertanian adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik. Agus Cahaya dan Alit Setiawan, Bali TV Terima kasih telah menonton!